Gubernur Jambil Haris Jumat malam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 2024 yang dibuka langsung Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pawaslu RI, Loli Suhenti, di Jambi. Pada momen itu, Gubernur mengharapkan bahwa tahapan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan dengan aturan yang benar. Gubernur Jambil Haris memberikan apresiasi kepada Badang Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan memilih Provinsi Jambi sebagai tempat dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan kesiapan dalam pelaksanaan dan pengawasan tahun 2024. Hal ini disampaikan usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024, bertempat di sebuah hotel di Jambi, Jumat malam 14 Juli 2023. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris menyatakan bahwa Rakornas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 ini sangat penting untuk diikuti. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan aturan regulasi, peraturan yang berlaku. Al-Haris berharap serta yakin bahwa Bawaslu RI akan memberikan masukan-masukan bagi daerah dalam persiapan penyelenggaraan dan demi kesuksesan pemilu tahun 2024. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI, Loli Suhenti, menyampaikan bahwa Bawaslu saat ini membangun paradigma memperkuat pencegahan dan memaksimalkan penindakan dengan memperkuat pencegahan dengan mengingatkan KPU dan peserta pemilu khususnya PARPO terkait tentang batasan dan larangan yang ada dalam regulasi. Karena pencegahan itu memang harus terkait dengan situasi kesinian, situasi hari ini berkembang sangat pesat, misalnya soal potensi politik uang tidak lagi dibagi-bagikan. Kalau dulu kan serangan pajar, kalau sekarang kan uang saja sudah sangat bentuknya, dompet digital dan lain sebagainya. termasuk misalnya potensi di dunia maya ya, kekenaan dengan pelanggaran apanya. Sehingga memang bahwa sebuah dalam konteks hari ini pencegahannya harus menyesuaikan dengan situasi hari ini. Tanpa ada kesesuaian, maka dia akan sulit. Dan ini mencegah se-efektif mungkin situasi yang akan terkembang di 2024. Terima kasih telah menonton!